Polda Jawa Barat ke Posko Pengusian di Perumahan Cimareme Indah, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu Malam. Bantuan tersebut langsung diserahkan Ibu-Ibu Bayangkari Polda Jawa Barat, didampingi Kapolda Jawa Barat Irjenpoh Rudi Sufahriadi dan Kapolres Cimahi beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, baik Kapolda Jawa Barat maupun Ketua Bayangkari Polda Jawa Barat bertatap muka dengan para pengungsi korban banjir bandang serta memberikan motivasi untuk tetap sabar dan kuat dalam menghadapi musibah tersebut. Kapolda Jawa Barat Irjenpoh Rudi Sufahriadi menjelaskan kunjungan tersebut untuk memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban korban banjir. Kapolda Jawa Barat mengatakan akan berbicara kepada Bupati Bandung Barat agar secepatnya memperbaiki tanggul yang jebol. Untuk kesiapan menghadapi dan penanggulangan bencana dirinya menegaskan jika tiap Polres di Jawa Barat sudah dipersiapkan termasuk Brimob dan Samapta Polda Jawa Barat. Supaya tidak terlalu berat menghadapi masalah banjir ini karena disini baru sekali sudah 10 tahun tinggal disini baru terjadi banjir dan ini baru pengalaman pertama kita bantu masyarakat. Pak Kapolres Cimahi ada Pak Diru Lantas membantu melayani masyarakat yang ada disini menanggulkan bebannya. Akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada selasa sore sebanyak 232 warga perumahan Cimareme Indah mengungsi kesanak keluarga dan posko pengungsian di Masjid Al-Ihlas dan Madrasah Atin yang lokasinya tidak jauh dari perumahan warga. Algi Muhammad Gifari Bandung TV